Pemirsa, sementara itu persiapan jalur mudik juga dilakukan di Solo Salatiga. Kita akan melihat bagaimana situasi di sana. Sudah ada rekan Pristin Anjani di pintu Tol Salatiga. Selamat sore, Anjani. Ada persiapan apa yang sudah dilakukan di sana? Pemirsa, saat ini saya tengah berada di gerbang Tol Salatiga yang berada di Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Dan memang dapat kita kabarkan bahwa tol ini baru difungsikan. Hamin 10 lebaran mendatang dengan tidak menarik biaya tol pada pengguna tol ini. Dan dapat kita lihat di belakang. Meskipun belum digunakan, namun sudah sangat siap untuk digunakan pada arus mudik lebaran 2017 mendatang. Dan Fandi dan pemirsa yang berbeda dari gerbang tol yang berjarak 17,5 km ini adalah landscape di belakang gerbang tol yang merupakan gunung merbabu dan sangat memanjakan mata para pengguna tol yang akan melakukan mudik lebaran mendatang. Selain itu, ada tingkir exit yang berjarak 17,5 km dari gerbang tol Salatiga ini yang juga menyuguhkan pemandangan apik dengan menghadirkan gunung Telomoyo di belakangnya. Dan memang rencananya ini baru difungsikan mendekati lebaran karena memang kondisi infrastrukturnya yang belum 100% selesai untuk digunakan sempurna. Dan memang selama belum sampai pembangunannya selama 100% memang pihak tol tidak mengenakan tarif biaya tol bagi pengguna jalan. Demikian laporan kami dari Salatiga kembali ke Fandi di studio. Terima kasih Anjani untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Christian Anjani melaporkan langsung dari Pintu Tol Salatiga.